Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai anak-anak kelas 4 yang hebat Sobahu khair Kaifah halukum Nataman naikum Fi halatisihati wal afiyah Tentunya kabar anda baik-baik saja bukan? Nah Kali ini kita akan belajar tentang Kemohamadiahan KMD di kelas 4 Bersama Ustazah Lulu dan Ustazah Nufiyah Dalam arti dan lambang Pemuda Muhammadiyah Untuk itu yuk Kita baca basmalah terlebih dahulu Bismillahirrahmanirrahim Semoga Allah memberi kemudahan Dan kelanjaran pada Pembelajaran kali ini Yuk kita Perhatikan video berikut ini Coba anak-anakku Kalian perhatikan gambar lambang Pemuda Muhammadiyah Gambarnya adalah Melati Melati adalah bunga khas Indonesia Oleh karena itu Pemuda Muhammadiyah Senantiasa menunjukkan sikap setia kepada bangsa dan negara Di bagian bawah ada tulisan Pemuda Muhammadiyah Nah nanti setiap bagian akan kita bahas satu persatu Lambang pemuda Muhammadiyah Lambang pemuda Muhammadiyah adalah setangkai kuncup melati Dengan daun di atas pita Yang tersembunyian Fastabikul khairot Yang artinya berlomba-lomba dalam kebaikan Bagian-bagian lambang pemuda Muhammadiyah Kalian perhatikan mulai dari atas Yang paling atas adalah setangkai kuncup melati Di bawah kuncup melati Ada daun berjumlah dua lembar Di bawahnya Atau kuncup melati itu menumpang di atas pita Dan di pita itu Ada tulisan atau sembunyian Fastabikul khairot Yang artinya berlomba-lomba dalam kebajikan atau kebaikan Makna pada bagian lambang Atau setiap bagian lambang pemuda Muhammadiyah Yang pertama kalian perhatikan Di situ ada bunga melati Bunga melati melambangkan kecintaan dan keharuman Jadi pemuda Muhammadiyah harus memiliki kecintaan dan bau harum Harum dalam segala hal Bagian yang berikutnya Coba kalian perhatikan Di situ ada tangkai melati Berjumlah satu Maknanya Melambangkan jiwa yang bersemangat Tauhid Mentauhidkan atau mengisahkan Allah Di atasnya tangkai Ada kelopak bunga berjumlah enam Maknanya apa? Kelopak bunga berjumlah enam Maknanya yaitu melambangkan rukun iman yang enam Bagian yang paling atas adalah Kunci bunga berjumlah lima Yang melambangkan rukun islam Ada lima itu anak-anak Syahadat Sholat Zakat Kuasa Dan haji Begitu anak-anak Bagian berikutnya Adalah Daun Berjumlah dua lembar Yang maknanya Melambangkan Dua kalimat syahadat Atau syahadat Tain Yang bunyinya Ashadu Allah Ilaha illallah Wa ashadu anna muhammad Rasulullah Nah bagian berikutnya Anak-anak Kunci Melati Atau bunga melati itu Berada di atas pita Pita itu Melambangkan Kegembiraan dalam beragama Jadi ketika kita mengurus agama Allah Itu dengan rasa gembira Nah seperti itu ya Sehingga kita mendapatkan Nilai ibadah Dan pahala dari Allah Dan yang terakhir Anak-anak Itu Di dalam Pita Itu bertuliskan Tulisan Arab Yang berbunyi Fastabikul khairat Yang artinya Berlomba-lomba Dalam kebaikan Hal itu Hal itu melambangkan Semangat Pemuda Muhammadiyah Dalam melakukan Kebaikan Atau Kebajikan Nah itu Nah itu anak-anak Makna Dari Lambang Pemuda Muhammadiyah Alhamdulillahirrohbilalamin Anak-anakku Kita telah mempelajari Arti dan lambang Pemuda Muhammadiyah Ya Ustazah ucapkan Syukron Kasiron Tetap Sehat Dan semangat Dari rumah Subhanulyaum Rijalulwod Pemuda hari ini Adalah Pemimpin Besok hari Nah Pesan Ustazah Sebagai calon pemimpin Kamu tetap harus Sholat lima waktu Membaca Al-Quran Belajar Selalu belajar Dan Hormati Serta bantu Kedua orang tua Serta Hati-hati Dimanapun Kalian berada Covid Masih Berkeliaran Jadi Tetap harus Hati-hati Alhamdulillahirrohbilalamin Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton!